Intro Halo, ya apa kabar rek? Ketemu maneh Nang acara melaku-melaku Indosiar Nah rek Magetan Wesui dikenal Karo kerajinan sepatu kulite Tapi Gak meikwai lo Seake kerajinan-kerajinan Singliani Salah si jine Yuk iku Kerajinan anyaman bambu Seni kerajinan anyaman bambu iki Tersebar nang beberapa desa Di dalam wilayah kabupaten Magetan Soal Nang daerah Magetan Siake tumbuh pohon-pohon bambu Sebagai bahan baku Gaweng gaya anyaman Halo, pengirsa Balik lagi di melaku-melaku Indosiar Kota Magetan sudah terkenal dengan kerajinan bambunya Salah satunya yaitu kerajinan keranjang buahnya Penasaran gimana cara membuatnya? Yuk kita simak liputannya Ketbyen Sak jane sebagian penduduk nang Magetan Wes gawe anyaman bambu Sing berupa capil Dan langsung ngedol Maringono Muncul ake peminat tekan masyarakat Dan bambu iki Digawai dari bahan baku anyaman Gawai-gawai capil Berkembangnya jual beli capil Memicu munculnya para pengrajin Yang ingin berinovasi Karo membuat produk seni Anyaman bambu selain capil Soale Onoe pesenan desain khusus Tekan pembeli Karo para pengrajin Salah siji bentuk anyaman Kreasi baru iku Yuk iku Kerajinan Keranjang buah Gae-gae Keranjang buah iki Ancan lebih dibutuh Keterlitian lho rek Selain iku Proses pembuatannya Makan waktu Sing luwe suwi Dibanding gae-gae capil Biasa nih Pengrajin iku Bagi tugas Utowo ngelompokno tahapan-tahapan Proses pembuatannya iku Nah Cara iki Ancan cukup efektif lho rek Soale Selain isok luwe fokus Karo teliti pas ngerjak noi Sing pasti Jumlah keranjang buah Sing isok digawe Yuk isok luwe akeh Gawe ngehindari keterlambatan pengiriman Biasane Pengrajin wisnyiapno Stoks yang cukup akeh Soale Bahan kerajinan iki Terbuatkan bambu Biasane Barang iku Rentan rusak Gawe ngehindari hal iku Dadie Biasanya dilaku no Karo proses pengeringan Ambek finishing Tekan beberapa usaha Kerajinan buah iki Salah si jini Yuk iku Kerajinan Milik riadi Sak durunge mbuka usaha kerajinan iki Awale Riadi tau melok kerja Karo belajar Salah si jipeng rajin Sing onok nang desa Ringinangun Magetan Selama kurang luwe setahun Sebenernya Ga mek gawe kerajinan buah hai Riadi Yo gawe kerajinan liane Koyok Kotak tempat batik Kotak hantaran pernikahan Karo aneka souvenir liane Gawe kebutuhan bahan baku bambu Tekan kerajinan anyaman iki Ga angel kok dioleh noi Soale Nang magetan Wakeh pohon-pohon bambu Sing isok digaik no bahan baku Nah Sedangkan gae bahan pendukung liane Koyok rotan Riadi Wisduwe Relasi bisnis Nang luar daerah Sing biasane Deng ngelakuk no pesenane iku Secara online Nah Gae masarno produk kerajinan iki Awale riadi ngelakuk noe secara langsung Utawa Dengan nawarno produsie Tekan pasar Nang pasar liane Sing ono nang magetan Karo sekitare Selain iku Diharap no Pemerintah Yo isok ngekei pinjaman lu nak Kepada para pengrajin Sing taraf usaha ni secili Hal iki Digawin ningkatno Perkembangan usaha kerajinan iku Dengan ano e peran serta pemerintah Melalui dinas-dinas terkait Diharap no Perkembangan usaha kerajinan bambu iki Terus meningkat dan tetap lestari Tentu ni Taraf kehidupan warga dan masyarakat pengrajin Yo isok meningkat Karo sejahtera Nah pemirsa Gimana kerajinan keranjang buahnya? Bagus-bagus bukan? Karena waktu terbatas saya mohon pamit Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya Hanya di Melaku-Melaku Indosiar